hai oke teman-teman kali ini saya membuat tutorial tv polytron dengan ukuran 21 inch ya ini polytron kristalin ya untuk kejalannya ya ya seperti di gambarnya teman-teman ya seperti ini oke nah kalau seperti ini kerusakan ada di area vertikal ya oke langsung saja kita bongkar oke tv-nya sudah saya bongkar ya kalau gejalanya seperti barusan ya bisa jadi AC vertikal atau tegangannya pincang kalau nanti tegangannya pincang kita cek dari sini ya ini kan tegangan AC vertikal kan simetris ya 15 min 15 plus nah ini kalau di kaki flipback ini tulisannya 12 min 12 plus tetapi kalau sudah melewati dioda dia terukur sekitar 12 min 12 plus ya nah nanti tegangan min dan plus nanti harus ada teman-temannya harus 15 min 15 plus harus nyampe ke kaki AC vertikal ya kalau tidak nyampe nanti ya itu tadi gambarnya bisa pincang ya dan Hai kalau gambarnya seperti barusan kita cek nanti ya ini ini kan bagian horizontal tapi ini kita cek di bagian vertikal ya ini kan jalur ke yuk ya ini yang ini ini kalau volt sisi vertikal simetris ya yang masuk ke yuk vertikal ini tidak boleh ada tegangan sama sekali ya beda dengan tegangan single kalau seperti 25-28 volt ya single itu harus ada 12-12 kalau simetris ya ini nol volt harusnya ya oke kita colokan teman-teman ya ini kerusakan masih sama ya masih ke jalannya masih tetap ya dia masih tetap dan kita cek teman-teman ini saya ceknya pakai avu digital ya ini digital yang agak murah kita cek di sini teman-teman ya di sini ada 12 plus ya ini 12 plus 12 plus dia terukur 15,4 ya nah sesudah itu kita urut teman-teman ya ini ini oh bentar kita cek yang min dulu ya min ini min 12 min tapi di sini 15 plus eh 15 min ya di sini barusan yang plus ini barusan yang plus ini yang min dia terukur 15 volt ya min kalau yang plus dia 15,4 ya sekarang kita urut coba kita urut yang bagian min dulu ya ini min ini ya 15 min kita urut teman-teman ya dari jalurnya kita urut ke sini ya harus nyampe ke kaki IC vertikal teman-teman dia masuknya ke sini teman-teman nah sini ya dia masuk dia 15 min masuk ke kaki IC vertikal berarti yang 15 min aman aman ya kita cek yang plus nah yang plus teman-teman kita urut ke sini urut dia masuk ya dia ke sini nah dia ke sini teman-teman ke dioda ya dioda di pin D403 ini ya ada dia terukur 15,4 volt ada ya sesudah melewati dioda kita lihat dia sesudah melewati dioda dia terukur hanya 0 teman-teman ya dia 0 volt ini 0 volt sebelum dioda sebelum dioda dia 15,4 sesudah dioda dia 0 volt nah kalau ke jalannya pinjang ini kan tegangannya pinjang ya yang 15 plus tidak sampai masuk ke IC vertikal ya sesudah dioda nah otomatis yang masuk itu ke iuk dia akan ada tegangannya itu ada tegangan ya tegangannya minus 1,9 volt dan yang satunya ini kan jelur vertikal teman-teman yang satunya 0 dan yang satunya terukur minus 0,9 volt seharusnya tidak boleh ya seharusnya tegangan ke vertikal yang yang ke iuk ini ya bagian vertikal ini harus nol volt teman-teman oke berarti permasalahnya itu dioda teman-teman ya masalahnya ini kan sebelum dioda 15,4 sesudah dioda dia nol volt oke berarti yang bermasalah dioda teman-teman nah Hai sebelum di eksekusi kita buang tegangan disini teman-teman ini rawan ya dan yang dioda yang di sebelah sini teman-teman agak rumit ya tuh kalau kita bongkar agak rumit soalnya di bawah pendingin ya tuh di bawah vertikal untuk sementara saya pasang disini teman-teman sementara saya pasang di bawah mesin ya untuk tes uji coba saya mau pakai dioda yang cabutan teman-teman yang ini ya ini cabutan ini diodanya masih ada teman-teman tuh cuma diodanya di sebelah di bawah pendingin teman-teman ntar ya diodanya ada di bawah pendingin tuh kelihatan ya masih ada ya jadi agak ribet untuk melepahnya di bawah AC vertikal dan di bawah pendingin jadi saya untuk sementara diodanya ini ya ini dioda cabutan ya ini kita sementara pasang diodanya ini ya ini dioda cabutan ya kita sementara pasang di bawah awas kebalik teman-teman ya nanti kalau sudah normal kita aslikan seperti semula biar rapi teman-teman ya ya rapi belajar rapi teman-teman ini untuk percobaan saja oke sudah teman-teman sekarang kita tes kita colokkan ulang ya kita colokkan jelup lihat dan kita tes untuk untuk volsisi 12 15 plus ya kita lihat nah kita cek teman-teman ya sebelum dioda barusan kan 15 sekarang 14,8 teman-teman saya sudah dioda sudah 15,3 dan untuk yang masuk ke yuk ini ya jalur vertikal yang disini nih dia sudah 0 volt yang sebelah satunya 0 volt barusan kan yang disini kan terukur minus 01,9 volt dan kita cek ya untuk layar oke teman-teman untuk layarnya sudah normal oke kita cek untuk pakai antena dulu ini saya pakai analog teman-teman ya di area Mojokerto analognya masih ada teman-teman nah jadi permasalahannya ini hanya pincang teman-teman ya kalau umpama teman-teman langsung diganti AC vertikal nanti tidak mempan ya kalau umpama tegangan salah satu ini tidak sampai ke kaki IC vertikal nanti ini baru bung tv-nya sudah normal nanti saya rapikan teman-teman ya oke teman-teman ya sampai disini dulu ya tutorial saya sampai jumpa dengan video selanjutnya ya nggak 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 selamat menikmati